Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menenangin Bona ya. Kamu hibur dia gitu kek ya? Iya, iya. Hey guys, Justin, Tom. Justin aku mau bicara sama kamu. Oke. Kenapa ya? Soal ibu aku yang punya utang gara-gara pinjiman online. Itu kamu yang bayarin? Iya. Kenapa, Yun? Aku salah ngelakuin itu. Bukannya kemarin kamu udah gak peduli sama Cafe Jamais? Sekarang kamu malah bayarin utang ibu aku yang nominalnya itu gak kecil. Kamu pasti punya maksud kan dibalik ini? Yuna. Sebenernya banyak banget hal yang kamu gak tau soal aku, Yun. Dan seandainya aku bisa cerita semuanya. Jadi tolong Yun. Jangan negative thinking dulu soal aku. Aku ini cuma mau bantuin kamu. Dan aku sadar juga apa yang aku ngomongin soal Jamais itu salah. Tapi aku serius Yun. Jamais ini udah gak menghasilkan profit yang bagus buat aku. Ya. Aku kepikiran aja ngapain aku lanjutin Jamais. Udah gak ada yang bisa aku harapin dari sini. Kamu tau sendiri Yun. Banyak banget problem yang aku dapetin dari Jamais. Finn. Papa tuh bingung ya hadapin mama kamu. Tiap hari kerja yang ngomel ngomel terus. Harus gimana ya? Ya, menurut Galvin biarin aja, Pa. Mungkin mama masih butuh waktu untuk menerima semua ini. Iya, iya, iya. Oh, Pa. Ya, Finn. Hari ini Galvin mau keundangan seminar di kampus. Oh, iya, iya. Kamu kan pernah bilang sama papa kalau hari ini kamu ada urusan seminar di kampus. Oke, gak apa-apa. Silahkan. Ya, gak cuma reminder aja buat papa. Takutnya lupa gitu. Enggak, gak lupa. Masih ingat kok, walaupun udah tua papa. Ingat apa, masih tajam kok. Iya, bagus lah kalau gitu. Galvin langsung jalan ya, Pa. Iya, oke. Eh, sebentar, Finn. Kamu jadi berangkat ke Toraja, nemui ayah kandung kamu. Iya, jadi, Pa. Tapi, gak pentinglah. Yang penting, nanti pekerjaan akan Galvin selesaikan semua di sini baru berangkat. Iya, oke. Pak. Papa tenang aja. Walaupun Galvin jadi menemui ayah kandung Galvin di sana, tapi gak akan merubah apapun, Pa. Ya. Galvin tetep bangga dibesarkan dengan kasih sayang oleh seorang papa yang hebat seperti papa Wijaya. Makasih, Finn. Kamu hati-hati di sana nanti ya. Makasih, Finn. Kamu hati-hati di sana nanti ya. Hati-hati ya. Nanti. Kenapa? Keliatannya Anda seneng banget ya? Saya ingatkan, Saka. Anda itu hanya sebagai pengganti saya untuk sementara. Jadi, Anda gak usah berbangga diri. Saya yakin kok, setelah saya sehat nanti, Anda pasti akan didepak dari kusum aku. Iya, iya. Cuma saya berharap gini. Kalau bisa, kamu istirahatnya lebih lama lagi aja ya. Supaya kamu tuh nanti kalau udah sehat, kamu bisa lebih fresh. Nah, sekarang mungkin kalau kamu mau istirahat setahun, dua tahun, atau empat tahun juga gak apa-apa. Anda itu terlalu banyak berharap, Saka. Dan saya perhatikan, hayalan Anda itu tingkat tinggi juga ya. Ini harusnya Arin tadi bisa naik taksi aja, Pih. Enggak, enggak. Papi tuh masih khawatir banget sama Arin. Pokoknya untuk sementara waktu ini, kamu berangkat kerja bareng sama Papi diantar. Pedro, kamu habis antar bapak, kamu antar non Arin, terus nanti pulangnya jemput juga dia ya. Baik, Sir. Tidak. 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 Tidak tahu gue, Boan. Makanya gue pikir, lu sering chattingan sama Cecil. Iya sih, gue itu sering chatan sama dia. Cuma dari kemarin gue ngechat, dia itu gak ada bales tau gak? Ya, gue positive thinking aja, gue pikir dia sibuk, sampai-sampai gak sempat untuk nge-chat gue. Tapi yang anehnya, Rin, gue telpon, dia selalu reject nomor gue. Padahal kita kemarin-kemarin itu, sering telponan, gak ada masalah apa-apa lho. Gue jadi khawatir sama dia. Ya udah, gak apa-apa. Gini aja, lu tenang dulu. Lu fokus aja sama audisi lu. Gak usah mikirin yang lain ya. Ntar gue coba cari tahu Cecil ada di mana. Ya udah, Rin, oke. Ya, thank you ya. Oke, oke, Bon. Cecil kenapa, Rin? Enggak, ini Cecil kan udah beberapa hari izin. Terus, Rin coba buat ngubungin dia, temen-temennya semua juga udah coba buat ngubungin dia, tapi gak pernah diangkat. Jadi, semua khawatir sama dia. Cecil kayak ngilang gitu. Kemana dia itu ya? Pedro, ini nanti kita ngelawatin kampus saya kan ya? Kita mampir di sana sebentar dulu aja ya. Saya di drop di sana aja. Loh, kok tuh, Ben? Rin mau ke kampus, ada apa? Gak apa-apa. Arin kangen aja pengen makan jajanan kampus, Bi. Nanti Arin mampir bentar doang kok, abis itu langsung ke kantor. Tapi gak usah khawatir, tenang. Karena kampus kan areanya rame. Jadi aman sih harusnya. Nanti papi langsung sama Pedro diantar ke kantor aja. Hati-hati ya, Rin. Iya. Silahkan duduk ya, Din. Terima kasih, Tante. Ada apa, Din? Aku kesini mau jemuk dante, Tante. Maaf sebelumnya karena aku baru sempet sekarang. Gak apa-apa, Din. Saya ngertiin kok, kan kamu pasti sibuk banget di klinik kamu. Terus kondisi dante sekarang gimana, Tante? Kondisinya udah mulai membaik. Kamu bisa lihat sendiri. Itu sebelah sana kamarnya. Aku ke kamar dantinya, Tante. Iya. Ya namanya kan kalau kita berharap, kita bermimpi itu harus setinggi-tinggi langit. Ya kan? Udah kamu istirahat aja supaya kamu cepat sebuh. Meskipun saya sebenernya agak terganggu kalau kamu ada di sini. Kamu pasti akan selalu mengganggu saya juga. Semakin ke sini ternyata anda semakin gak tahu diri. Saya kes tahu sama anda. Anda lupa? Ini itu rumah peninggalan ayah saya, bukan rumah ibu anda. Jadi anda di sini hanya menumpang. Kenapa? Anda gak terima kenyataan itu. Anda mau marah, marah aja. Kan emang bener kok. Kalau anda ingin menumpang di sini. Udah lah Saka. Bebek anda keluar aja. Daripada kita ribut di sini. Iya, iya. Mungkin nanti kalau kamu udah sembuh. Kabarin aja nanti kita berantem ya. Saka. Ibu mau bicara sama kamu. Saka lagi gak bisa bicara sekarang, bu. Maaf ibu. Maaf ibu. Saka mau telpon seseorang dulu. Penting. Semuanya baik-baik aja deh. Lebih baik aku ngeliat kondisi dante dulu. Mas Galvin. Ini kayaknya kepagian loh Mas Galvin. Soalnya kan acara jam 10 loh mas. Saya sengaja datang pagi ke sini karena mau nostalgia di kampus ini. Sekalian mau cari sarapan. Oh. Saya pikir saya salah kasih jatuh loh mas. Enggak, enggak, enggak. Aman kok aman. Aman ya. Kalau gitu saya pamit dulu ya mas. Oke. Saya juga mau ke kantin. Terima kasih ya. Harim. Harim. Hei. Hai Vim. Kamu kok bisa ada di kampus? Aku lagi kangen sarapan di kampus. Terus makan jajanan-jajanan kantin di kampus. Makanya aku sengaja mampir kesini. Ternyata ada kamu. Kamu mau seminar ya? Iya aku diundang untuk ngisi seminar disini. Makanya aku lagi antusias banget nih. Aku juga mau sarapan. Apa kita ke kantin bareng aja? Boleh. Ayo. Kantinnya pasti di sana. Iya. Sampai jumpa. Iya.